Jamah, oh jamah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, kembali lagi di Islamit Winda, nah ini melanjutkan pertanyaan tadi dari ibu-ibu di Bib nih, katanya ada tetangga yang sering berantem, sering bertengkar, mungkin orang berpikir ah lah biasa lah rumah tangga lumrah kalau bertengkar gitu, tapi kalau misalnya rumah tangga yang bertengkar ini, apakah jangan-jangan berarti bahwa tidak ada keberkahan dan rahmat dari Allah di rumah tangga itu, apakah seperti itu Bib, Mohdijab menjelaskannya, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahal. Pertama, ibu ngapain dengerin? Ibunya dapat gosip juga. Nempelin kuping di tembok, wah bahas apa tuh, bahas apa tuh. Nah juga buat para tetangga semuanya tidak usah usil dengan tetangga lain. Ada dua hal yang tidak ditengok oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak dipandang dengan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetangga yang usil dengan tetangganya, jadi jangan usil lagi ibu. Kedua orang yang memutuskan syaratur rahmi. Baik, rumah tangga yang sering bertengkar, rumah tangga yang sering berantem. Bisa jadi, karena rumah tangga tersebut kurang keberkahannya, bukan tidak ada berkah. Kurang keberkahannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, rumah tangga yang tidak diisi dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik suami, ataupun baik istri, ataupun anak-anak tidak lagi menyentuh Al-Quran. Tidak baca, tidak disyiarkan, tidak diterangkan rumah tersebut dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila rumah tersebut tidak diterangi dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka aurahnya akan gelap, akan selalu tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jallah jalaluh wa ta'alat alamatu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan lebih parah lagi. Kenapa sih rumah tersebut terkadang sering bertengkar, sering ribut, sering rame? Karena biasanya tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya tidak sholat, istrinya sholat, suaminya tidak sholat. Suaminya sholat, istrinya tidak sholat. Orang tuanya sholat, istri sholat, suami sholat, ayah sholat, ibu sholat, anak-anaknya yang tidak sholat. Maka ini keberkahan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jallah jalaluh. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmat. Sedikit kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana, lanjutkan doa disampaikan Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Manisnya berkah dan rahmat Allah. Maka railah rahmat dan berkah itu. Karena sesungguhnya keberkaan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Dengan rahmat Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana tadi disudah jelaskan. Orang-orang yang dalam arti yang mendapatkan keberkaan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah umurnya, bertambah kebaikannya. Berkah artanya, bertambah kebaikannya. Bukan malah berkurang kebaikannya. Dan berkasih sayanglah supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka hanya orang-orang yang yakin yang bisa mendapatkan rahmat dan berkah itu. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, Rab-Alhamdulillah, Rab-Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah-Humma, salih ala siyadna Muhammad, nabi l-anmiyah, ala alih, wa sahbihi, wa sallim. Rab-Bana, atina min ladunca rahmaah, wahi'i ilana min amra rashadah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmatmu, Ya Allah, kasih sayangmu, Ya Allah, ya hayu, ya kayyum, birahmatika nastaghif. Ya Allah, yang maha hidup, yang maha memalihara, rahmatmu yang kami butuhkan, Ya Allah, rahmatilah kami ke keluarga kami, anak-anak kami, Ya Allah. Dan jangan engkau cabut rahmatmu daripada kami, Ya Allah, di dunia hingga di akhiratmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana, tawakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadinin nabihi al-umihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbil alamin, washa'Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, wa bilahi taufiq wa hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu.